Salah satu penyebab kita menderita dalam hidup adalah berharap dari makhluk. Udah, orang ikhlas malah mempengajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari ikuti subhanallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah 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 Banyak followers pasti bahagia Apakah Punya gelar berentek Pasti bahagia Bahagia tidak ada Kaitannya dengan duniawi ini Mau tahu bahagia kuncinya apa Jok yang tahu Ajukkan tangan pakai dalil Jangan karah Karena salah satu Yang membuat kita tidak bahagia Tungarang Ayo Eh Ini jamaat pengajian Seragamnya macam-macam Apa kunci bahagia Menurut Al-Quran Tungarang Surat An-Namal 97 A'udhu Billahi minashaymanirrajim Man amila soliham min da'karin al-Quran Wa'u'ah Wa'u'ah mu'min Kan ada 3 tempat bahagia Kan ada 3 tempat bahagia Satu di dunia Yang kedua di Salah Di kubur Di alam barzah Itu juga harus bahagia Dan yang ketiga Dan yang ketiga di akhirat Nah syarat yang kedua Ketiga bahagia Di dunianya Hayatan Seperti apa Orang hayatan Apakah senang Tidak Dalam Apapun yang Allah Takdirkan Dia bisa bahagia Dipuji Dicaci Sama Punya uang Lagi tidak punya uang Manteng Sehat Sakit Ajak-ajak terus Diangkat Diturunkan Kenapa Sampai Rasulullah S.A.W. Besar dan Sungguh mengagumkan Urusan orang yang beriman Semua urusannya Jadi kebaikan Gak ada rumi Dan tidaklah seperti itu Tidaklah seperti itu Kecuali orang yang beriman Syarat bahagia itu Hanya kuat Kalau terjemah yang tadi Bahan siapa Yang beramal Soleh Baik laki-laki Maupun perempuan Dan dia beriman Allah mengaruniakan Kepadanya Hayatan Jadi Salatnya Cuma dua bahagia Yaitu Iman Dan Amal Soleh Jadi Kalau kurang paham Iya Artinya Kurang iman Dan kurang Pinter Emang Kalau iman Bagus Bagus Rasulullah Bersama seperti ini Al-muminul Kowi Mumin yang kuat Khairun Lebih Baik Wa'ahabu Ilah Dan lebih Dicintai Allah Daripada Mumin yang Loh Jadi Makin kuat Iman Pasti makin Baik Akhlaknya Makin baik Dalam segala Urusannya Dan makin Dicintai Kompos Dibanding Mumin yang Daripada Keduanya Ada kebaikan Jadi Makin kuat Iman Dunia Makin Enteng Walaupun Situasinya Seperti Jalur Gaza Dia Mali Dibom Laku Matikan Listrik Air Makanan Obat Obatan Dibleguk Tapi Di video Orang-orang Yang kuat Iman Anak Terbunuh Suami Terbunuh Alhamdulillah Ya Allah Suami Sayang Kau pilih Jadi Syuhada Banyak Di luar negeri Orang Non-Islam Yang Kakum Kepada Masyarakat Di Jalur Gaza Yang Dikepung Puluhan Tahun Diblokade Tapi Melawan Dan Tidak Sengsara Memelas Menghibah Walaupun Pahit Luar biasa Itulah Kekuatan Iman Berat Mana Ujian Di Jalur Gaza Dengan Ujian Di Tangerang Jawab Berat Di Tangerang Kenyamanan Itu Lebih Berat Ujiannya Daripada Kesusahan Karena Lebih Banyak Melupakan Allah Sederhananya Begini Naik Pesawat Lancat Apa yang Dilakukan Penumpang Di Pesawat Tidur Nonton Video Dengar Musik Rata-rata Begitu Sedikit Yang Haji Sekarang Pesawat Goncam Apa yang Dilakukan Penumpang Lulusnya Seseorang Kalau Banyak Zikrullah Berapa Tanya Ibu-ibu Yang Menjadi Soekah Darah-darah Suaminya Lincah Lagi Benarkan Duh Kalau Kurang Lincah Suaminya Lempah Aja Ibu Harusnya Berterima Kasih Loh Tepada Allah Yang Sudah Memberi Jalan Ibu Jadi Alin Tahajud Bener Abang Nggak usah Nyebut Amin Amin Baik Kita Lagi Pengajian Lanjut Jadi Kunci Bahagia Ada Berapa Satu Iman Dua Jadi Fokus Kita Dua Ini Bagaimana Tiap Hari Iman Makin Kuat Tiap Waktu Jadi Amal Soleh Itu Pertanyaannya Kalau saya lihat Dari depan ya Ini Wajah Ada Kemiripan Ini Wajah Wajah Banyak Masalah Dan Yang Paling Jelas Tidak Meleset Ini Wajah Wajah Bokal Meninggal Suatu Saat Benar Benar Atau Benar Kalau Kita Meninggal Apa Yang Kita Bawa Nah Jelas Sekali Hidup Bahagia Karena Amal Soleh Meninggal Yang Dibawa Hanyalah Kalau Mati Amal Soleh Dan Amal Soleh Dibawa Dua Duanya Jadi Hidup Ini Hanyalah Untuk Beramal Soleh Selesai Halo Bu Sarat Amal Soleh Ada Berapa Ya Terkuman Seragam Bagus Semua Ada Intinya Gak Tau Hak Sarat Amal Soleh Ada Berapa Ini Sudah Pada Tau Semuanya Cuma Rendah Hatinya Bayangkan Kunci Bahagia Amal Soleh Mati Yang Dibawa Juga Amal Ketika Ditanya Apa Kunci Nggak Tau Berarti Selama Ini Ngarang Benar Atau Benar Amal Soleh Kunci Bersihnya Cuma Dua Satu Niatnya Ikhlas Dan Yang Kedua Yang Dilakukannya Benar Iktibat Kepada Besul Jadi Bahagia Kalau Hati Kita Ikhlas Besul Dan Yang Dilakukannya Benar Jadi Kalau Lihat Orang Punya Mobil Mewah Rumah Megah Harta Melimpah Penampilan Indah Apakah Jaminan Bahagia Oh Situ Bajaran Sholat Tapi Uangnya Banyak Demi Allah Allah Tidak Akan Berikan Bahagia Yang Hakiki Kepada Ahli Masyarakat Wah Itu Korupsinya Gitu Demi Allah Koruntan Itu Tidak Akan Bahagia Tidak Akan Bahagia Ada Yang Suka Berjina Ada Yang Suka Selingkuh Ada Yang Ahli Masyarakat Ada Nankobah Demi Allah Tidak Ada Bahagia Dalam Masyarakat Bahagia Itu Adanya Pada Amal Sholat Iman Dan Amal Sholat Jadi Gajah Bahagia Itu Bukan Diluar Kita Bo Salah Satu Sement Tidak Bahagia Bukan Suami Ibu Benar Atau Benar Atau Raku Kalau Sarah Menikah Salah Satu Sumber Kesestresan Bapak Bapak Istrinya Ya Kan Ini Lihat Wajahnya Seperti Penak Tuan Jadi Bagaimana Kalau Saya hidup Ingin Bahagia Kalau Ingin Bahagia Fokus Aja Kepada Yang Bisa Bikin Bahagia Benar Apain Kita Fokus Dengan Yang Tidak Bikin Bahagia Orang Bo Pak Dengar Ya Kalau Kurang Iman Dan Kurang Amal Soleh Cirinya Cirinya Juga Tiga Tidak 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 Selalu Cemas Dengan Yang Belum Terjadi Stres Yang Menjelang Pensiun Ngegibling Semua Dicemaskan Pokoknya Yang Belum Kejadian Itu Beban Cemas Takut Yang Kedua Sedih Kecewa Dengan Yang Sudah Terjadi Jadi Si Bapak 20 tahun Yang Lalu Ngungkit Ngungkit 20 tahun Yang Lalu Itu Teman SMP Kamu Pak Pokok-pohan May Jaman SMP SMP Sudah 50 tahun Yang Lalu Di Ngungkit Ngungkit Ada Orang Yang Hidupnya Masa Lalu Aja Terus Di Ngungkit Ngungkit Capek Sedih Sakit Hati Oleh Sesuatu Yang Tidak Bisa Diubah Dan Udah Kejadian Ketiga Tiap Waktunya Capek Pikiran Capek Hati Capek Badan Capek Nyaris Tidak Bahagianya Udah Gitu Makin Tua Banyak Gitu Jadi Kapan Bahagianya Halo Ini hari Kerja Ini Pensionan Runggul Sekarang Karena judulnya Itu Yang Gampang Aja Sarat Bahagia Iman Iman Amal Soleh Cirinya Orang Kurang Iman Dan Kurang Amal Soleh Ada Tiga Selalu Cemas Dengan Yang Belum Terjadi Sokala Dicemaskan Anak Belum Lulus Cemas Suami Cemas Makin Tua Ngaca Cemas Kuisan Cemas Ada Yang Namanya GTA Kalau Tidak Akhir Atau Liwe Liurwai Karena Disininya Tidak Enak Jadi Wajahnya Tidak Enak Di Lalu Cakep Walaupun Pake Bulu Mata Palsu Bulu Hidung Palsu Tetap Pega Enak Walaupun Mobilnya Bagus HPnya Bagus Tasnya Tas Herpes Kalau Ini Udah Enggak Enak Ini Enggak Enak Dilihat Perkataan Tidak Enak Didengar Kelakuan Tidak Enak Disaksikan Disini Sudah Habis Belum Waktunya Cara Menjawab Itu Menunjukkan Akhlak Oh Kenapa Harus Malam Biasa Cuma Nanya Ya Enggak Jawab Belum Akhlak Bapak Bapak Ibu Tau Enggak Kenapa Iman Kita Lemah Dan Kurang Amal Soleh Penyebabnya Apa Dua Semuanya Dua Untung Belum Mulai Itu Ya Apanya Kalau Enggak Sembah Salah Seramah Terut Yang Menyebabkan Kita Kurang Iman Dan Susah Amal Soleh Penyebabnya Dua Namanya Lemah Ilmu Agamanya Dan Yang Kedua Lemah Jiwanya Lemah Ilmu Agama Dan Enggak Ngerti Enggak Kenal Ke Allah Akibatnya Enggak Kenal Ke Allah Ya Pasti Punya Tuhan Yang Lain Selain Allah Karena Kita Enggak Belajar Agama Enggak Ngerti Apa Yang Bahagia Enggak Ngerti Rezeki Enggak Ngerti Sepanjang Harga Capek Yang Tadinya Dan Yang Kedua Lemah Jiwanya Apa Lemah Jiwa Lihat Yang Ditangkap Pasti Karena Lemah Dia Tidak Kuat Menghadapi Napsunya Dia Kalah Oleh Syakwat Dia Kalah Oleh Amarah Dia Lemah Oleh Ketamakannya Terhadap Dunia Kita Korupsi Triliun Triliun Mau Dik ke Manain Dulu Ada Hakim Titik Titik Saya Nggak Nyebut Itu Kan Ditangkap Korupsi Padahal Ketuanya Profesor Lagi Ahli Hukum Korupsi Tau hasil Korupsinya Dimana Disembunyikan Dilubah Kemudian Ditutup Tembok Atau Dia Nggak Lihat Udah Nggak Nggak Lihat Nggak Megang Nggak Make Cuma Nusah Tembok Padahal Beliau Sudah Cukup Usia Karena Pada Waktu Di Gelada Ternyata Di Meja Kerjanya Ada Obat Kuat Berarti Lemah Berapa Banyak Yang Doa Ingin Dapat Jabatan Dan Sekarang Besok Karena Jabatan Itu Yang Menjeruh Buskan Benar Kalau Ingin Bisa Punya Hati Bersih Minta Karena Bahagia Itu Kalau Punya Kolbun Salim Amat Sangat Beruntung Bahagia Yang Mensucikan Jiwa Dan Merugi Yang Memotori Nah Jangan Silo Lihat Dunia Biasa Biasa Cuma Casing Nggak Ada Apa-apanya Dunia Bukan Tanda Kesuksesan Presiden Itu Menteri Gubernur Atau Jabatan Apapun Adalah Ujian Bukan Tanda Kesuksesan Buktinya Hitler Juga Jadi Pemimpin Negara Segitu Ngaconya Mau Centung Komunis Jadi Pemimpin Negara Semua Ujian Kita Dorakan Supaya Di Uji Jadi Punya Jabatan Apapun Sing Selamat Lagi Lagi Itu Lagi Hadirin Lanjut Kenapa Orang Susah Ikhlas Ada Tiga Penyebabnya Satu Sangat Menyukai Dipujikan Makanya Orang Yang Kepujikan Susah Itu Nanti Ada Latihan Yang Yang Kedua Sangat Menyukai Privilege Apa Itu Dipelakukan Spesial Aduh Pokoknya Diagung Agungkan Dihormati Gak Seperti Tadilah Kayak Pada Nyambut Pada Binggir Itu Privilege Masuk Kesana Disiapkan Makanan Kesini Disiapkan Bursi Ini Privilege Ada Orang Yang Sangat Menikmati Itu Bahaya Kedua Ikhlas Kalau Dipelakukan Oleh Orang Gak Apa Karena Memang Ada Takdirnya Begali Takdir Diuji Tapi Dia Enjoy Yang Ketiga Penyebabnya Mengarap Mengarap Sesuatu Di Tangan Orang Makanya Orang Orang Yang Suka Penye Dikraktif Yang Suka Penye Di Oposim Yang Suka Penye Dikasih Hadiah Oleh Oleh Cendung Keikas Ada Temen Yang Bukul Waduh Ibu Do Abdi Eh Bulan Aku Bagi Oleh Jengah Rumus Seperti Tukang Dagang Ada Yang Pahing Ibu Dia Mening Aen Modal Ibu Dia Sehat Ibu Makin Bercahaya Bawa Jangan Kenapa Dia Maksud Supaya Laku Ngarut Ngarut Di Tanah Udah Gitu Dia Gajar Imeli Dasar Kua Baka Makanya Orang-orang Yang Ngarut Ngarut Sesuatu Di Tangan Orang Cenderung Susah Ikhlas Senang Dikuji Senang Dikagumi Di Perlakukan Spesial Dan Senang Dengan Apa Yang Ditangan Orang Lima Kiya Memiliki Hati Ikhlas Dalil Sudah Apa Inna Solati Waduh Suji Wamahiyaya Wamah Mati Lillahi Wabarakatuh Sesungguhnya Solatku Waduh Sukituh Burban Atau Ibadahku Ibadahku Hidupku Matiku Lillahi Semata Wabarakatuh Udah Sering Kita Sebut Cuman Tidak Mati Wamah Wabarakatuh Ibadahku 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 Sampun Kotoran Sapi Satu sendok Mau tidak Satu sendok Kecil Atau Ujung Sendok Aja Dikocekkan oleh Saya Sampai Nggak Kelihatan Mau Tidak Kenapa Kenapa Kita Tidak Bahagian Karena Banyak Campurannya Tidak 5 latihan Hati Ibadahku Satu Jangan Selalu Ingin Diketahui Orang Amal Makin Pandai Menyembunyikan Amal Makin Bagus Yang Disunahkan Ditampakan Itu Adalah Amalan Satu Pak Mau kemana Pak Saya mau Salat jamaah Di masjid Subuh Sebut aja Niatnya Dak Tapi Kalau Tahajun Ah Rahasia Aja Kecuali Membangunkan Istri Arna Keluarga 24 jam Tiga Langsung Wah Sudah Sudah Ini Seperti Gak Bani Dia Yang Mangga Bangun Sahun Fardu Sebutkan Kalau lagi Sahun Ayo kita makan Alhamdulillah Maaf Saya sedang Sahun Ini Membayar Utang Sebutkan Tapi Kalau Sahun Sunnah Dia Belum Ada Pelayan Utang Ini Mau Sahun Potret Ya Allah Berikan Kekuatan Saya Sahun Dau Share Nanti Mau Buka Ya Loh Semua Ini Kalimu Keren Namanya Tuhan Yang Followers Menuhankan Followers Segala Dijadikan Content Oh Bahaya Berbahagialah Yang Followers Dia Cuma Dirinya Sendiri Karena Ada Orang Yang Jadi Tidak Normal Gara Gara Di Perguda Followers Namanya Rakon Ratu Content Semua Semua Mau Makan Portret Ini Portret Posting Gak Ngerabak Orang Yang Gak Punya Makan Gak Ngerabak Orang Yang Gak Punya Tas Mau Apa Dipamerkan Eh Ibu Ibu Tom Centil Banyak Saudara Kita Yang Gak Punya Apa Apa Betul Tidak Tidak Boleh Punya Anak Tujuh Terus Di Posting Terus Banyak Ibu Wanita Yang Baru Cita Cita Punya Anak Dengan Suam Yoh 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 Kayak Di rumah Megalut Ambek Ambek Tadun Konten Mesra Tipu Hati Hati Bukan Tidak Boleh Tapi Apa Sih Maksudnya Nyari Ridha Allah Atau Nyari Pujian Orang Hati Hati Langsung Hapus Rumah Sama Ini Juga Kesini Iyoh Ejama Sekali Yang Saya Sedang Mengikuti Wajar Hapus 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 Boleh Gak Ditampakkan Sedekah Kita Boleh Asal Ikhlas Niat Damwa Niat Memotivasi Niat Mempertanggungjawabkan Lamanan Tapi Yang Diam-diam Harus lebih banyak Yang Ditampakkan 5 juta Yang Diam-diam 1 miliar Iya Iya Sedekah Orang Ditampakkan Dia sendiri Gak sedekah Bu Kalau Tahajun Ibu Nangis Itu Air mata Diklah Jangan Sampai Lagi Tahajun Doa Suami Bangun Ya Ibu Di sini Padahal Air mata Yang Hasil Menguap Dua Satu Jangan Ingin Diketahui Orang Tahu Tidak Apa Tapi Jangan Dinian Semua Amal Kita Demi Dinilai Orang Hati-hati Yang Yang Punya Medsos Jangan Tidak Ada Pahala Sama Sekali Di sisi Allah Walaupun Kita Menampakkan Amal Tapi Kalau Kita Lihat Medsos Orang Jangan Buruk Sangka Ini Ria Cetar Ria Cicin Diam Jangan Menilai Medsos Orang Baik Siapa Tahu Memang Dakwah Tapi Dia Sama Anaknya Di panggupaku Siapa Tahu Bersyukur Tapi Dengan Suaminya Pegangan Terus Siapa Tahu Baru Akur Husnuzon Ini Kan Masalahnya Untuk Diri Kita Bukan Untuk Orang Bain Persis Seperti Kening Ada Yang Hitam Hitam Di Sini Ya Kan Sebagian Ada Bagaimana Kening Yang Hitam Kening Siapa Kening Orang Lain Ya Udah Kita Kena Terurusin Jidah Orang Husnuzon Siapa Tahu Tahajudnya Lebih Banyak Tapi Ini Juga Ulama Itu Rasul Tidak Ya Mungkin Kulitnya Agak Tipis Kenapa Sini Kirim Jidah Orang Kalau Kita Merasa Akan Rian Ya Jangan Ada Di Jidah Kita Tapi Jangan Berperusaha Kepada Saudara Kita Al-Bujuran Ayat 12 Dilarang Saudara Jangan Setelah Dipikirin Fokus Kepada Apa Yang Bisa Kita Kendalikan Jangan Fokus Kepada Yang Di Luar Kendali Jidah Orang Bukan Jidah Kita Benar Saya Sudah Senyum Kepada Dia Tapi Dia Tidak Membalas Senyuman Saya Bibir Kita Yang Mana Ini Masing-masing Ya Udah Fokus Kepada Bibirmu Jangan Bibir Enak Kalau Hidup Simpol Dua Kalau Latihan Niklas Jangan Selalu Ingin Dilihat Tadi Diketahui Informatif Kalau Dilihat Sudah Ada Fisik Makanya Orang Yang Kurang Niklasma Ada Orang Enggak Ada Orang Pasti Beda Ada Orang Jadi Bagus Tidak Ada Orang Orang Masuk Iya Karena Orang Masuk Jadi Bagus Karena Orang Dulu Pernah Lihat Di TV Malaysia Ada Ustadz Cerama Ini Menarik Cerita Ada Ibu Sedang Sholat Duhat Punya Anak Kecil Nah Tunggu Ya Ibu Mau Sholat Duhat Sedang Sholat Duhat Telepon Bunyi Diangkat Oleh Anaknya Nah Ibu Ada Ada Sedang Apa Ibumu Sedang Sholat Duhat Aduh Si Ibu Si Ibu Terbahagia Cuk Orang Telepon Anak Baik Saya Dius Suatu Saat Sholat Asal Menjelang Madri Lagi Sholat Telepon Bunyi Nah Ibu Adal Adal Sedang Apa Sholat Asal Lebih sibuk Dengan Penilaian Orang Daripada Penilaian Allah Ibu Ibu Ada Suami Tidak ada Suami Sama Allah Ada Suami Lihat Suami Tidak Lihat Sama Allah Pasti Lihat Al-Hadid Ayat 4 Dan Dia Allah Bersamamu Dimanapun Kau Berada Dan Allah Maha Melihat Apapun Yang Kau Kerjakan Selesai Adi Ibron Ayat 5 Inna Allah La Yakha Alayhi Syaihun Til Abdi Wala Fissama Sesungguhnya Bagi Allah Tidak Ada Yang Tersembunyi Di Bumi Bukun Di Lampu Ada Orang Ada Orang Sama Lakukan Kerja Yang Terbaik Tapi Orang Tidak Ada Yang Tau Biar Siapa Pencipta Kita Pemilik Rinski Siapa Akan Cukup Makin Bebas Dari Ingin Dilihat Orang Makin Enak Syukuri Apa yang Allah Berikan Tua Nikmati Jadi Tua Apa yang Salah Jadi Tua Kenapa Takut Jadi Tua Ibu Terima Sama 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 Terus Mustah Tua Tua pake seragam SMA, lucu sekarang dipake lagi lebih lucu udah lah, nikmati jadi tua ke apa ibu gak usah maksa-maksain diri ingin keliatan fresh nikmati tunggu uban, ayo break ubanannya rambut rontok, nikmati apa capek dengan penilaian orang bahagia itu bukan pada penilaian orang bahagia itu kalau mensyukuri apa yang perlu diberikan kodaflaha man aslama waruziko kafakan wakona'ahullohu bina'at makanya amat sangat bahagia orang yang islam cukup rejekinya dan puas dengan apa yang Allah berikan enak kan ini gak usah ngebanding-banding sama rumah tetap jangankan sekomplek seibu sebapak aja beda-beda takdir rejek itu bener ibu gak usah noongin terus rumah tertangga sampai comot goteng ya penanggulan takdir masing-masing bener eh bener tidak rilek jangan centir hidup melempeng aja orang mau jingung nyajung terserah bukan urusan kita urusan kita mengeridui Allah selesai sebaik tapi tetangga saya menghina nabi ada yang mulia ada yang menghina masa kita yang hina betulan gak ada yang menghina ngacopi sakit hal ini tapi tetangga saya nyebut saya sebanyak omong itu bukan penghinaan itu fakta aku harusnya bersyukur loh alhamdulillah kenapa aku alhamdulillah untung tetangga saya ingin nyebut saya sih banyak omong karena tetangga saya tidak tahu saya banyak hutang banyak 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 dosa banyak 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 eh ini sedius saya udah perhatikan orang-orang yang menghina saya demi Allah penghinaan orang sehebat apapun lebih cetek dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya yang ditutup tutupi oleh Allah makanya gak sakit hati dan cemen penghinaannya gak ada apa-apanya Allah tahu kehinaan kita ditutup tutupi Bapak Ibu tahu kenapa saya diundang ceramah disini karena dua hal satu Allah kasih kesini katanya kiai yang kedua karena Allah tutupi air dosa kekurangan kejelekan kesalahan akulah gimnas dia itu yang saya bisa ada disini sekarang makanya kalau mau dihina sok suai dan bukan urusan saya kurusin mulut orang Tuhan kita itu Allah bukan bibir orang benar selamat menderita bagian sibuk mikirin omongan orang terus salah satu ciri pecinta dunia hidupnya terus mikirin omongan tidak ada kerja kenapa ibu makan karena apa kenapa ibu minum karena apa kenapa ibu tidur karena apa bedanya dengan kucing kucing makan karena apa ini yang salah buat kita makan minum tidur adalah ibadah benar kata sebagian bapak-bapak istri saya doa katanya pengajian itu kayak makan obat sehari tiga kali tapi yang berubah itu hanya seragamnya dan yang meningkat itu cuma cicilannya tak boleh gitu lapar itu juga gak bagus ya jangan bisa capai ketir biasa-biasa ini gampang-gampang ada ini tiga empat jangan ingin dihargai kenapa udah tak berhargai seperti yang tadi dikemukakan kenapa orang menghargai karena dua satu Allah kasih casing yang kedua Allah tutupi kebusukan kekurangan ini eh ya kalau Allah buka sedikit penjapan pergi naik mobil dihormati turun dari mobil dibawa sekejap kalau Allah membuka itu yang dibukanya juga dikit kenapa bapak-bapak masih dihargai istri karena istri tidak tahu kelakuan bapak-bapak yang sebenarnya jangan ketatang ketenteng Pak dibuka oleh Allah kejokeng asli eh asli Pak aslinya mah gak patah dihargai coba apa yang membuat bapak bisa dihargai sholat khusud tidak bodoh-bodoh khusud ngarti juga enggak benar coba fatihah apa apa artinya iya ayat kursi apa apa artinya cicik kita gak ngarti dong gak ngamil padahal orang lagi tombol dalam masyarakat gak ngarti sholat kita lupa lebih banyak memenuhkan ampunan Allah daripada ingin mahal dan ngacau sholat sholat ngomong apa kenapa kami begini pada setiap malam tahajud berapa penang tiap malam bos itu dia baca quran ada yang belum dicabat sesama sekali itu pada panduan ada yang sudah bicara alhamdulillah baca banyak tapi sedikit yang baca artinya gak ngarti padahal al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca tapi untuk diamalkan bagaimana mengamalkan kalau tidak ngarti ini satu ayat ciri ahli saudari al-Ibron 134 mana kira-kira yang bakal membuat ini ciri orang takwat ciri orang takwat orang bahagia yang bersih hatinya ini cirinya ada 4 di ayat al-Ibron 134 orang orang yang senang yang mengimfahkan hartanya dalam bapak dan seperti bahagia itu dalam berimfah bukan dalam hal ibu-ibu yang terus menerus mulia tabungannya hal jangan kebanyakan dilihat jebet jebet aja kalau mau sedet atur gak usah kebanyakan mikir bukan tidak boleh mikir kalau kebanyakan mikir cenderungnya jadi kikir coba kalau punya uang dua lembar 120 ribu jujur yang mana yang bikin makan ternyata keselit bukan dua lembar tiga lembar 125 ternyata jadi yang mana dihifatkan terus gitu itu ayatnya yang tadi kalau bapak ibu ingin bahagia latih terus punya uang potong 5% dapat sejuta 50 ribu sedekat dapat 5 juta berapa 5% 250 ribu lihat miskin gak mungkin mana kosot sodat ketumbin mau tidak akan berkurang karta marah mudah ambang ambakan jiri orang mudah takut walaupun terjin sholat umroh haji maji marah marah terus udah diberi kamu mau ke surga kamu mau ke surga denger nih hadis dari nasur jangan marah bagi surga pakai dok kotaknya itu udah jelas hadisnya gak ada cerita termasuk ahli lah ke orang pemarah yang terus terus yang ketiga memaafkan orang orang jadi SOP kalau ada yang gak kena kuk jangan marah maaf orang yang mikirin kesalahan kejauhan itu gak ada perintah marah marah sakit sakit orang ngomong jelek lebih sederhana dibanding kejelekan kita benar itu juga jadi pembunuhan dosa kita ngapain sakit hati gak ada rubinya kita dihina orang yang begitu menghina orang ibu bapak yang ketiga apa yang keempat wawabu yuribun Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan takkan marah maafkan berbuat baik takkan orang ini mau ambok-ambokan tidak akan saya makan suatu hidup jadi orang gak bertakwa begitu udah gitu menjelek ini siapa yang ngajarin hidup begini islam gak ada pelajaran dengar kesempat gitu kepada saudara saudara si kemah bu kalau ibu salah kepada suami maunya dimarah oleh suami dicuekin atau dinasehati dengan lemah lembut jawab jawab dimarah mau tidak dicuekin mau tidak dinasehati dengan kasar mau tidak maunya gimana dinasehati dengan lemah lembut dinasehat di depan anak-anak atau secara pribadi jangan suka nasihati istri di depan anak-anak gitu bu udah dinasehati nasihatnya panjang beban atau ringkas bertele tewe atau pendek aja mungkit mungkit yang lalu perlu jangan boleh diungkit mungkit yang lalu dengerin kalau nasihat jangan panjang lebar jangan bertele telek jangan mungkit mungkit gitu bu udah udah gitu ibu mau dimaafkan gak dimaafkannya sesudah minta maaf aku sebelum minta maaf jadi udah nasehatin dengan ringkas yang pendek itu kemudian langsung dimana sebelum ibu minta maaf gitu bu dan itu udah suami memaafkan mau gak kalau suami langsung ngasih uang tambahan buat ibu kalau suami ibu melakukan seperti itu keren tidak bu hebat tidak dengerin lelaki itu cocok dengan surat Ali Ibran ayat 134 tadi menahan amarah maafkan berbuat baik kalau istri mengharapkan itu berarti istri menjerumuskan bapak jadi ahli sok itu ya bu ya pengen ibu seperti suaminya seperti itu maaf iya kan kira-kira pertanyaan terakhir halo ibu sama suami hidung kan udah dikira ini banyak kita makasalah juga dimarah udah gitu marahnya di depan anak-anak ini anak-anak bapak kamu kayak gitu udah gitu depannya melepah yang lalu-lalu diungkit busit ibu ibu amalkan hari kalau tahu ilmunya menghenteng udah gak usah ribet hidupnya jangan ingin dihargai tapi ingin me gak usah pengen dihargai ingin me karena ingin di itu penderitaan kecuali dijar dari Allah terakhir jangan ingin dibalas buhuti i pulang i jangan ingin di bahasa buhuti kan gak usah benar-benar kasih bahasa Indonesia gitu lakukan lupakan lakukan lupakan lakukan lupakan lakukan lupakan kalau bisa kayak gitu lakukan yang terbaik lupakan Allah gak akan lupa perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita ke orang lain jawab perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita kepada orang perlu tidak perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih perlukah kita menuntut orang balas budi kalau bisa seperti itu penyebab kita menderita hati kita berharap dan buh pak lakukan saja yang terbaik kalau tidak ada yang bisa membalas kebaikan selain Allah makin berharap dari makhluk makin sakit hati salah satu penyebab kita menderita dalam hidup adalah berharap dari makhluk udah orang ikhlas malem pengajah kalau kita berbuat baik pasti bahagia tidak kalau berbuat baik pasti bahagia tidak kita lihat ibu masak buat suami pak saya surprise pagi hari hari ini saya siapin makanan kesukaan papa karena saya ingin membuat bahagia ini masak saya masakin jadi jam tiga terus suami bicara begini ibu namanya juga surprise masak bilang bilang emang kenapa papa saya gak tahu pagi ini mau makan sama-sama jadi udah ada janji mau makan sama teman sepedahan jujur bagaimana perasaan ibu-ibu sebutkan kecewa sedih jekil marah kesel percaya berbuat baik itu tidak identik bahagia kecuali kalau ibu emang kalau ibu bagaimana duhu maaf ya saya ada janji apa papa papa punya janji pagi ini iya bu pak ingat baik-baik dalam islam janji adalah utang papa lebih wajib untuk memenuhi janji dengan kawan-kawan papa daripada makan sama-sama tapi ibu udah masak dari malam pak saya niatkan masak ini sebagai amal soleh Allah sudah lihat saya masak Allah tahu niat saya Allah menyaksikan saya dari pagi tapi belum takbirnya kita makan bersama insya Allah akan bertambah pahala sahabat berangkat saya jangan terlukan lagi saya lihat wajah pahala pak istri saya gak jauh bisa indah tidak bu begitulah orang ikhlas gak ada luka-luka enjoy saja gitu pak eh ake-ake saya kan ake-ake pak 7-17 alhamdulillah usian 62 sekarang berarti setelah pagi 6-5 siap-siap tapi kalau bapak mau dulu dengar bu, kalau suami berkata gini, berasa ibu gimana hei istriku saya nih suamimu yang membanting tulang meras kerimak demi kalian, ini rumah saya yang belikan, nyicil bisa-bisa nih, buat tiga kalian kalian makan apa aja itu kekesan keringan saya tau, kalian pergi jalan-jalan kesana sini siapa yang bawa perikan kendalangan siapa yang ngebensin saya, jujur bu kalau suami mengatakan jasa-jasanya apa yang ibu rasakan bahagia atau enak bu dengar dengar benar itu tebu, benar ibu makin sayang aku jadi sembel semuanya kompan jadi ibu-ibu te enak kepada orang yang nyebut-nyebutin jasanya dan jadi makin sebel rasanya gitu bu persis yang kami rasakan sama kita ke manusia ibu mak capek gimana disini gak usah disebut-sebut nah kita mau berjuang tuh amal soleh benar? gak baik aku-aku gak apa-apa oh saya udah berbuat yang terbaik suami saya gak menghadapi biar dia melakukan ada yang terbaik dan yang ngasih pahala ke Allah ibu ciptaan siapa? yang menghidupkan ibu siapa? yang ngasih rezeki siapa? yang menutupin air dan dosa ibu-ibu siapa? yang ngasih pahala siapa? yang bisa mengampuni siapa? yang punya sorga siapa? yang bisa memasukkan ibu ke sorga siapa? kalau gitu suami ibu sebagai apa? jawab ii jawab kenapa harus habis-habisan demi suami? sampai melupakan Allah suami itu sebagai apa? imam meh pemain imamnya gagal ya kan? sebagai apa? sama? ibu mau kebahagiaan sama suami? suami ibu itu adalah ladang aman kebaikan suami ibu syukuri ibu dapat pahala banyak kekurangan dan kesalahan suami ibu bersabar dan membantu memperbaikinya ibu dapat pahala jelas? kau usah terlalu cinta sama pemakit oke-kebaikan ini yang gak bisa diambil berop-berop membahagiakan istrinya membahagiakan diri sendiri Ini wajah-wajah teman-teman kita Udah lah Ibu berikan yang terbaik Semuanya jadi mahal Wah Pak Jumlah, Pak Tau Sarai Kedulah, istri-istri Tunggah Udah, udah, udah kita cek ini Menutup ya Waktu di Rana Suci Dapetin begini Ada bapak-bapak usiannya 70 tahun Sehat, seger Apakah kamu sudah 70? Kepelian 70? Kata orang-orang, Pak Apa sih rahasianya seger atau segera begini sehat? Rahasianya saya cuma satu Apa, Pak? Saya tidak suka berdebat Bapak tidak mau berargu Depatku Sistri Tunggah Oh gitu, Pak? Iya Jadi bapak dengan tidak berdebat Kemudian pada jadi sehat Jadi orang-orang, apa rasanya Gak mungkin kayak gitu, Pak? Saya setuju dengan berdapat saudara Beres Jika dibilangin gak mau berdebat Jangan banget Beres? Saya setuju beres, Pak? Bapak juga begitu di rumah, teh Pak Pak Kemenjid dong, Pak Lelaki gak kemenjid Lelaki soleha Lelaki kemenjid Di rumah terus, Pak Gak pantas jadi lelaki baik Kemenjid Pak Saya setuju dengan berdapat Saya setuju dengan berdapat Lelaki kemenjid Mas dong, Pak Orang lain yang masuk Bagus Baik Saya setuju Ajak ke tokoh Ibu silahkan pilih Mana yang Ibu suka Kalau udah nemu yang cocok kasih tau Papa Supaya luas zaman ini Papa tunggu di luar Ya Sobuk Ibu masuk Doa Ya Allah Hanya engkau mau yang menggulang bagi kami Semangat ada yang mencok-cok Ya Jadi belum betak Karena Pas keluar dari tokoh gimana Bu Cerik-cerik mah Ada yang mau Enggak, Allah aja yang nyerin ah Kalau ibu lagi galak Ya Ngomong apapun pasti kalah Ya kan Ya Allah Ibu tebutkan hatinya Apa kemana kami Kalau mendengarkan kemarin Ya Ibu juga gitu Kalau suami pergi kemana Ibu cemburu Daripada capek Ambil aja kudu Sholat Ya Allah Suami saya ciptaan milikmu Dalam genggamanmu Engkau tahu apa yang ada dalam pikiran dan hatinya Engkau lihat apapun yang dilakukan Titip suami saya Ya Allah Hanya engkau yang kuasa menjaga Halo lihat tidak ibu lagi sholat Ya Halo dengan doa ibu Ya Halo senang tidak ibu ngaduka Allah Disia-siakan tidak Ya Itu Setelah anak ikhlas tentang Nganduhin Allah dalam segala Tenang Bapak kalau ada keinginan sama istri Misalkan istrinya lagi Ada oga-onggaan Nganduh ke Allah Tidak Kauah dulu ya kalau tinggal balikin hatinya yaudah nggak ribet yang ribet main kita jelas terimakasih saya jadi emosi begitu terimakasih saya lihat di bawah tadi banyak banyak baca kurang dengan artinya jadi tidak cukup kalau baca kurang aja dapet pahala tapi kalau baca kurang dengan artinya kalau ikhlas dapet pahala dan dapet hidayah itu yang sangat penting kalau kita gak ngerti panduan diri kita kalau kita ada google map kalau kita patuhi dia tentu terus hanya mesin apalagi kepada Allah gak akan disesatkan kalau kita ikhlas dan terus mematuhi perintah Allah orang takwa itu seperti orang yang jalan di sekitar orang dan duri hati-hati mudah-mudahan ada iman dan manfaat terima kasih yang menitipkan lewat DT Peduli dua tahun yang lalu sudah dikirimkan yang terkumpul kemarin 8,7 miliar untuk Palestina sebagian sudah diberikan perlengkapan obat-obat lah makanan sudah dikirim lewat Hercules-nya TRI kemarin pun sama-sama digabungkan di sana mudah-mudahan kita dijanikan jalan oleh Allah untuk kebaikan insyaAllah Allah asli ala sayyidina muhammad wa'ala alihi wa'ashabihi sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui ampuni segala kedurakaan kami kepada orang rumah ampuni ya Allah salah dapat mengurus keluarga kami ampuni semua perilaku kami terhadap pendamping hidup kepada anak-anak jangan biarkan keluarga kami menjadi keluarga yang hina-hina ya Allah ampuni dan sayangi orang tua kami ampuni dan sayangi keluarga dan keturunan kami jadikan anak-anak kami anak yang soleh-soleh hafiz 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 yang berakhlakul karima yang istiqomah ya Allah ya Allah jadikan jamaah ini jamaah yang kau sukai berikan kepada kami nikmatnya imam ya nikmatnya ibadah nikmatnya ibadah nikmatnya berakhlakul karima nikmatnya lahir batin sehat walafiat karuniakan kepada kami nikmatnya istiqomah dan jadikan lahir hayat kami semua husnul khatibah ukurkan jamaah ini jadi ahlul jannah ya Allah berikan kepada kami kemampuan berbuat untuk saudara kami di palestina ya Allah ya Allah lepaskanlah palestina dari penjajahan kaum zionis ya Allah segalanya ada dalam genggaman mu ya Rab berikan kemenangan atas kaum mu'minin ya Allah berikan kemenangan atas kaum muslimin ya Allah Allah ma'ijal islam wa muslimin ya Allah mansur hujahidin fi palestin ya Allah ma'arham ikhwan anna fi palestin ya Allah ya Allah karuniakan kepada kami para pemimpin yang soleh para pemimpin yang iman yang teguh yang berakfakul karima yang bisa memberikan amanan yang bisa adil yang bisa mengantarkan bangsa ini di jalan yang koridoi kami berlindung dari siapapun yang menjauhkan ku'umat dari hai 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 sekali lagi berpesan jangan sampai kata tiltrace kita akhlak jadi dulu hati jadi koror jangan ya ini hanya di bisnis kini hilang sesudah istighoro dan jangan berdengkar dengan sesama ya beruntung terima kasih kepada orang tua kami semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh